Karena saksi Riki Risalbiowo justru mengetahui terdakwa putri Candrawatila yang paling merasa terancam dengan adanya kehadiran korban Nofriyansa Joshua Utabarat di dekatnya, namun tetap diajak berangkat bersama-sama oleh saksi Riki ke Jakarta. Sehingga tanpa persetujuan terdakwa, dengan keikut tertahan saksi kuat mahrum dan korban Nofriyansa, maka mereka tidak akan diajak bersama-sama ke Jakarta dengan terdakwa putri Candrawati. Ijin dilanjutkan majelis. Ijin melanjutkan majelis. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Riki Risalbiowo, saksi kuat mahrum dan keterangan terdakwa putri Candrawati, benar sebelum rombongan berangkat ke Jakarta, terdakwa putri Candrawati ada meminta kepada saksi Riki Risalbiowo dan saksi kuat mahrum untuk menyiapkan kendaraan yang akan digunakan untuk pergi ke Jakarta, dan menghubungi patual yang akan melakukan pengawalan selama perjalanan dari magelang menuju ke Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Riki Risalbiowo, saudara Ferdi Sambo dan saksi kuat mahrum dan terdakwa putri Candrawati yang saling bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk, bahwa ikut sertanya saksi Riki Risalbiowo dan saksi kuat mahrum ke Jakarta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehendak dan rencana terdakwa putri Candrawati dan saudara Ferdi Sambo. Yang akan meminta pertanggung jawaban atas permasalahan yang terjadi pada istrinya, dan sekaligus untuk membackup Ferdi Sambo apabila ada perlawanan pada saat melakukan konfirmasi terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer, saksi Riki Risalbiowo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, saksi Ferdi Sambo dan terdakwa putri Candrawati yang saling bersesuaian satu sama lain menerangkan bahwa terdakwa putri Candrawati yang sadar betul saksi Riki Risalbiowo maupun saksi kuat mahrum memiliki tugas untuk menjaga dan mengurus urusan rumah tangga serta keperluan anak-anak saudara Ferdi Sambo di Magelang dan saksi Riki Risalbiowo maupun saksi kuat mahrum tidak pernah pergi ke Jakarta tanpa disertai dengan anak-anak saudara Ferdi Sambo. Sehingga pengabayan terhadap pelaksanaan tugas pokok terhadap anak-anak saudara Ferdi Sambo di Magelang tersebut memberikan petunjuk kuat bahwa keikut sertaan saksi Riki Risalbiowo dan saksi kuat mahrum ke Jakarta bukan merupakan inisiatif pribadi saksi Riki Risalbiowo dan saksi kuat mahrum melainkan hasil keputusan, kehendak, dan rencana terdakwa putri Candrawati dan saudara Ferdi Sambo untuk membackup saudara Ferdi Sambo jika korban Nofriansah melakukan perlawanan pada saat dilakukan konfirmasi. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer, saudara Ferdi Sambo dan saksi kuat mahrum serta saksi Riki Risalbiowo yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa pengamanan terhadap senjata api jenis HS milik korban Nofriansah ke dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH dan penyerahan senjata api jenis Steyer oleh saksi Riki Risalbiowo kepada saksi Richard Eliezer Budianglumio yang kemudian meletakkan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH yang ditumpangi oleh terdakwa putri Candrawati adalah perbuatan saksi Riki Risalbiowo untuk mendukung kehendak saudara Ferdi Sambo yang berencana meminta bantuan kepada mereka untuk memberikan backup kepada saudara Ferdi Sambo apabila korban Nofriansah ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan konfirmasi di Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Azan Romer, saksi Prayogi dan saksi Farhan yang menerangkan bahwa senjata api melekat ke masing-masing ajudan dan tidak boleh diamankan oleh satu sama lainnya. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Susi, saksi Kuatma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Riki Risalbiowo dan terdakwa putri Candrawati benar sekira pukul 10.00 WIB rombongan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan dua unit mobil yaitu mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH di mana terdakwa putri Candrawati meminta saksi Kuatma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta padahal bukan tugas saksi Kuatma'ruf sebagai sopir. Sedangkan saksi Richard Eliezer selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan. Terdakwa putri Candrawati duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian untuk mobil Lexus nomor polisi L1973ZX dikemudikan oleh saksi Riki Risalbiowo yang berangkat ke Jakarta satu mobil bersama dengan korban Nofriansah yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kawas warna putih dan celana jeans warna biru. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Kuatma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Riki Risalbiowo, sodara Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa putri Candrawati yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa pemisahan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dari mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH yang ditumpangi oleh terdakwa putri Candrawati adalah berhubungan erat dengan masalah yang terjadi di Magelang dan kehendak sodara Ferdi Sambo akan melakukan konfirmasi terhadap korban Nofriansah di Jakarta serta menjadi petunjuk adanya peran serta saksi Riki Risalbiowo dan saksi Kuatma'ruf secara fisik dalam melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap korban Nofriansah dan sekaligus untuk memudahkan saksi Riki Risalbiowo dalam memantau dan mengawasi pergerakan saksi korban Nofriansah sebagaimana yang diinginkan oleh terdakwa putri Candrawati dan sodara Ferdi Sambo bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Susi, saksi Kuatma'ruf, saksi Richard Eliezer dan saksi Riki Risalbiowo yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa selain berada dalam satu mobil saksi Riki Risalbiowo secara fisik juga terus melakukan pengawasan terhadap pergerakan saksi korban Nofriansah yaitu terlihat pada saat saksi korban Nofriansah pergi ke toilet di rest area jalan tol yang selalu diikuti dan diawasi oleh saksi Riki Risalbiowo hingga kemudian korban Nofriansah kembali lagi ke dalam mobil bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Riki Ijin, dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dimana saksi Riki Risalbiowo ada menyampaikan kepada saksi Richard Eliezer setelah kejadian penembakan bahwa pada saat di perjalanan dari Magelang menuju Jakarta saksi Riki Risalbiowo ada berniat untuk mencelakai atau membunuh korban Nofriansah yang sedang tertidur di perjalanan dengan cara hendak menabrakan mobil Lexus nomor polisi L1973ZX milik saudara Ferdi Sambo dari arah sisi kiri ke arah mobil yang lain apabila dihubungkan dengan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi dari peristiwa Magelang, Saguling, dan Durentiga maka saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain yang memberikan petunjuk adanya kehendak jahat dari Riki Risalbiowo untuk mendukung rencana terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo merampas senyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat sudah ada sejak dari perjalanan dari Magelang menuju Jakarta bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi kuat ma'ruf saudara Ferdi Sambo dan saksi prayogi yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa alasan saksi kuat ma'ruf membawa pisau dapur dari Magelang ke Jakarta adalah sebagai bentuk persiapan dirinya dalam rangka membackup terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo pada saat akan melakukan konfirmasi terhadap korban Nofriansah apabila korban melawan dalam hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi kuat ma'ruf sewaktu di Magelang yang mengatakan kepada saksi putri untuk melaporkan kepada saudara Ferdi Sambo agar tidak ada duri dalam keluarga selamat menikmati